Halo teman-teman, selamat datang lagi ke channel ini. Jadi buat teman-teman nih yang pertama kali nonton, perkenalkan nama saya Manuel. Nah mungkin untuk teman-teman yang ngikutin ya, jadi sebelum-sebelumnya ini saya membuat sebuah seri mengenai Adobe Lightroom. Nah yang belum nonton nih, kalian bisa langsung aja mampir ke kanan atas. Di situ saya melakukan sebuah seri, yaitu seri pembelajaran mengenai Adobe Lightroom. Dan seri itu udah selesai, kita belajar bagaimana sedikit cara menggunakan tools-tools di Adobe Lightroom. Di video ini, sampai mungkin beberapa video ke depan kita akan belajar bagaimana caranya untuk membuat warna atau membuat efek di dalam fotonya. Jadi kalau yang lalu kita belajar Adobe Lightroomnya, bagaimana cara pakenya, sekarang kita belajar bagaimana cara mengubah warnanya ini. Ya doakan aja, semoga bisa berjalan lancar. Kalau berjalan lancar ini, setiap hari bisa upload minimal seminggu 3 kali lah. Karena belakangan ini juga jadwal lumayan padat, jadi belum sempat untuk record seperti itu. Oke, itu bahasa-bahasa aja, jadi di video kali ini ya teman-teman, kita akan belajar bagaimana caranya untuk membuat efek atau membuat warna pastel. Jadi kira-kira hasil-hasil foto yang akan dihasilkan seperti ini. Nah, jadi kalau teman-teman lihat, warna-warna pastel ini warna-warna yang cocok banget untuk foto-foto misalnya foto outdoor ataupun foto portrait orang. Dan di efek warna pastel ini, foto tersebut akan warnanya terlihat lebih soft tentunya. Dan foto tersebut sedikit ter-apa ya bilangnya, ter-disaturasi. Jadi, bagaimana cara buatnya? Langsung aja kita masuk ke intro. Oke, jadi ini adalah foto yang akan saya gunakan untuk video kali ini. Jadi foto ini waktu itu saya ambil waktu berada di luar negeri. Dan di sini saya akan melakukan sedikit basic correction untuk awal-awal. Jadi yang pertama saya lakukan adalah menambah temperaturnya plus 5. Dan selanjutnya saya akan menerangkan sedikit nih fotonya. Saya akan menambahkan exposure-nya ke plus 0,4. Dan di sini saya juga akan menambahkan kontrasnya plus 10 agar lebih kontras lagi fotonya. Tapi nggak terlalu banyak, sedikit aja. Untuk highlight plus 5 ini untuk menerangkan bagian-bagian yang putih-putih ini. Dan selanjutnya untuk mengangkat shadow saya akan taruh pada posisi plus 25. Next, yaitu untuk bagian-bagian yang gelap. Saya akan tambahkan black-nya dengan plus 15. Nah, di sini untuk mengurangi kekentalan warna, saya akan mengurangi vibrance-nya ke minus 10. Dan saturation ke minus 15. Next, kita masuk ke tone curve. Nah, di sini teman-teman bisa tarik di bagian kiri bawah sehingga mendapatkan angka 0 per 9%. Selanjutnya kita tarik bagian kanan atas sehingga mendapatkan angka 100% per 98%. Nah, setelah tone curve selesai, kita masuk ke split toning. Kita akan merubah highlight-nya untuk bagian hue ke 35. Dan selanjutnya highlight saturation ke 35. Jadi, di sini sudah mulai terlihat bahwa warnanya sudah mulai keluar. Kita lanjut lagi. Kita masuk ke shadows-nya. Kita tambahkan hue-nya ke 210. Dan untuk saturation-nya ke 65. Nah, di sini warna sudah mulai kelihatan ya. Dan yang terakhir kita akan masuk ke bagian calibration. Nah, di sini saya akan mengangkat warna merahnya sedikit. Yaitu dengan menambahkan saturation sebanyak 25 di bagian red primary. Dan voila, efek kita sudah jadi. Ini teman-teman bisa lihat before after-nya. Dan di sini juga ada beberapa contoh-contoh foto lain bila diaplikasikan efek pastel ini. Jadi, teman-teman bisa lihat aja. Kira-kira seperti itu fotonya bagaimana. Simple kan? Nah, oke. Jadi, bagaimana nih teman-teman tentang cara edit untuk warna pastel ini. Efek pastel. Nah, tentunya saya harap cukup mudah untuk dipahami. Jadi, nggak terlalu sulit. Dan nggak terlalu juga banyak editing-nya. Simple-simple aja. Dan misalnya ya, teman-teman nanti mau ngikutin persis menggunakan foto yang saya gunakan di video kali ini. Nah, teman-teman langsung aja bisa download di link di bawah ya. Itu saya cantumkan untuk link cara download foto tersebut. Jadi, teman-teman bisa ngikutin video ini menggunakan foto yang sama. Seperti itu. Oke, teman-teman. Gini aja. Jadi, kita kembali lagi di video selanjutnya. Untuk preset atau efek warna yang berbeda tentunya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan tentunya, salam otret.